Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku, Nia Riani Nah pasti diantara kalian ini ada yang sama ya Kayak aku, kalau misalkan pas lagi puasa kayak gini Itu bibirnya itu suka kering, terus pecah-pecah gitu Karena kan kita lagi kekurangan cairan juga kan Nah gimana sih caranya biar bibir kita ini tetap terjaga kelembabannya Soal sebelum melanjut ke videonya Jangan lupa buat di like, komen, serta di subscribe channel aku Supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video baru yang lebih seru Nah oke guys, jadi tips untuk menjaga kelembaban bibir selama berpuasa ala aku ya Aku cuma pakai 2 produk aja guys Produk yang aku pakai untuk menjaga kelembaban bibir aku adalah ini guys Nah oke, ini adalah lip balmnya Wardah dan lip terapinya dari Vaseline Untuk menjaga kelembaban bibir aku, aku selalu pakai 2 produk ini Ini bener-bener membantu banget buat melembabkan bibir aku Apalagi kalau pas lagi puasa kayak gini ya Terus juga cuaca lagi panas, terik gitu kan Bibir pasti sering kering gitu kan, pecah-pecah Aku selalu pakai 2 produk ini Nah untuk lip balmnya Wardah, aku selalu pakai di siang hari atau pagi hari Kalau misalkan aku habis mandi, itu kan pagi-pagi Aku langsung pakai lip balmnya Ini untuk aktivitas aku selama di rumah gitu Jadi tetap menjaga kelembaban bibir meskipun kita hanya beraktivitas di rumah gitu Dan ini juga bagus banget ya Jadi memberikan kesan kayak agak pink-pink gitu Tapi pink-pink natural warna bibir gitu Jadi nggak usah khawatir warnanya itu kayak lipstick gitu Nggak, ini bener-bener warna natural bibir Ini menurut aku ini tuh bagus banget dipakai buat sehari-hari Ini bener-bener ngelebabin banget guys Aku juga udah pakai ini hampir habis ya Karena emang sebagus itu buat ngelebabin bibir Terus aku kalau misalkan keluar-keluar Aku juga kadang pakai lip balmnya Gue ada saran sebelum aku pakai lip cream Karena kan kalau misalkan pakai lip cream itu biasanya bikin bibir itu kering Nah untuk lip terapi dari Vaseline ini Aku selalu pakai lip terapi ini tuh kalau malam hari guys Nah sebelum tidur aku selalu pakai lip terapi dari Vaseline ini Apalagi produk dari Vaseline yang jelly itu kan emang udah terkenal melebabkan banget ya Jadi aku selalu pakai lip terapi ini kalau malam hari Dan bangun-bangun itu bibir aku tuh bener-bener lembab Nggak kering sama sekali guys Dan ini aku selalu menurutin pakai setiap malam Jadi selama puasa juga bibir aku tetap terjaga kelembabannya Nggak kering apalagi pecah-pecah dengan varian Fossil Lips Nah untuk lip balm mordanya ini aku punya varian strawberry Untuk lip balm morda ini aku beli sekitar harga Rp 20.000an aja Atau Rp 19.000an aja gitu waktu itu Sedangkan untuk lip terapi dari Vaseline ini aku beli sekitar Rp 35.000an aja guys Meskipun kemasannya kecil tapi ini manfaatnya banyak banget ya Jadi selama berpuasa bibir aku terhindar dari yang namanya bibir kering Apalagi bibir pecah-pecah Nah oke guys itu dia tadi tips dari aku untuk menjaga kelembaban bibir selama berpuasa khususnya Gimana kalau menurut kalian? Simple kan tipsnya dan produknya juga mudah ya didapatkan Harganya juga terjangkau banget Nah buat kalian yang mengalami hal yang sama ya Bibirnya itu kering, terus pecah-pecah Lagi kalau puasa kayak gini kan kekurangan cairan gitu Jadi kesaran aku sih coba kalian pakai dua produk yang tadi aku rekomendasiin ya Itu emang bagus banget sih Terus juga produk dari Wardah sama produk dari Vaseline kan juga emang udah terkenal bagus juga ya kualitasnya Jadi nggak usah dilakukan lagi Semoga video aku bermanfaat ya guys Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Dadah Sampai ketemu lagi di video aku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax